Intro Dengar, siapapun yang memberontak kepadaku Akan mengalami nasi seperti dia Dan ingat, kalian tidak akan luput Dari tanganku Kali ini kalian kumaafkan Tapi sekali lagi, kalian menjadikan desa ini sebagai markas pemberontak Akan aku bumi hanguskan Kalian mengerti? Ayo ya Selamat datang Tuan, mau pesan apa? Ah, bawakan kami minum Baik Bila sodagar berkelana Pasti ada harta yang dicarinya Dari mana Kisanak tahu kalau aku seorang sodagar? Pakaian Kisanak itu Lebih bagus dari rakyat biasa Tapi, tidak sebagus pakaian para bangsawan di istana Rupanya Kisanak pandai menilai orang Kisanak juga seorang pengelana Tapi, aku... Kisanak pandai menerima Kenapa majikanmu melakukan perbuatan seperti itu? Keliatannya dia marah. Dia merasa kecewa, putus asa, dan akhirnya dia melakukan perbuatan seperti itu. Kenapa kamu tidak mencegahnya? Saya sudah berusaha untuk mencegahnya, tapi dia masih tetap saja melakukan. Dia merasa malu, takut tidak bisa memboyong gadis itu pulang ke desanya. Siapakah Purnama? Yang telah menyebarkan maun. Yang cahayanya membutakan mata dan akal sehat. Yang membuat jiwa ini merana dan putus asa. Adakah ia anak raja atau rakyat jelata? Namanya Kendedes, anak bu Purwa. Hindari pertemuan dengan gadis itu kalau tidak mau mati merana. Seperti apa ya cantiknya gadis Panawijen itu? Kabarnya sih, seperti bidadari. Apa ada gadis yang cantik itu di bumi? Buktinya, sodagar itu penuh diri karena lamarannya ditolak. Sodagar itu tidak tahan uji. Kalau aku yang dilamar sodagar itu, aku akan serakah segalanya. Buktinya, kan aku sudah cukup cantik. Buku bilang, aku juga cantik seperti bidadari. Aku yakin, momo itu pasti salah lihat. Dia melihatnya dari puncak gunung bilis. Bodoh sekali dia. Ditolak seorang gadis, kan biasa. Kenapa harus mati bunuh diri? Tapi dia kan seorang sodagar. Penolakan berarti penghinaan. Meski begitu tak perlu menghilangkan nyawa sendiri. Itu mati yang sia-sia. Kalian mudah saja bicara begitu. Karena kalian belum pernah melihat Seperti apa gadis yang dilamarnya itu? Seperti apapun dia. Gadis ya tetap gadis. Sama saja rasanya. Kalian tidak perlu bertikai di sini. Pergilah, kunjungi gadis itu. Nanti kalian baru tahu gadis seperti apa dia. Kenapa tidak Aki saja yang berkunjung ke sana? Siapa tahu dia bersedia menjadi istri Aki. Dia mana mampu menghadapi seorang gadis. Sudah loyo. Aku bukannya tidak berminat. Aku sudah dengar. Selain sodagar, banyak lelaki lain yang mati bunuh diri akibat cintanya ditolak. Luar biasa sekali gadis itu. Semua lelaki berani mati untuk dirinya. Aku jadi penasaran. Pergilah temui dia. Agar kamu tidak penasaran. Nantilah. Kalau aku sudah kepingin. Saya utusan kediri. Saya utusan dari kerajaan kediri. Datang menghadap aku, Tumapel. Tunggul Ametung. Kabar apa yang kamu bawa dari kediri? Baginda Prabu Kertajaya. Minta secepatnya. Tumapel mengirimkan upeti ke kediri. Karena dalam beberapa tahun ini, Tumapel telah lalai mengirim upeti. Kami tidak lalai. Upeti tersebut sudah kami kirimkan ke kediri. Hanya saja di tengah jalan selalu dihadang dan dirampok oleh kelompok topeng perak. Kami di kediri sudah mendengar adanya kelompok itu. Tapi itu bukan urusan kami. Itu urusan dalam negeri Tumapel sendiri. Bagi kami, upeti itu harus tiba tepat pada waktunya. Bagaimana bisa tepat waktu? Jika selalu dihadang dan dirampok. Kalau Tumapel tidak bisa mengatasi masalah itu dan memenuhi permintaan kediri, Sang Prabu akan menggantikan kedudukan aku dengan orang yang lebih matah. Dalam waktu satu bulan, Dari hari ini, Upeti itu harus sudah tiba di kediri. Mohon pamit. Kelarung. Saya, Romo. Hentikan utusan itu. Jangan sampai lihat di balik ke diri. Baik, Romo. Ijinkan saya mendampinginya, Romo. Tidak. Biar Kelarung saja yang mengereskan orang itu. Baik, Romo. Terima kasih. Biar Kelarung. Biar Kelarung. Biar Kelarung. Biar Kelarung. Biar Kelarung. Biar Kelarung. Terima kasih.